Selamat pagi semuanya, berjumpa lagi dengan saya dalam mata pelajaran sejarah Indonesia. Kemarin kita sudah belajar pembagian zaman berdasarkan teori terbentuknya bumi. Dimulai dari zaman Arkaikum, dimana pada zaman ini belum ada kehidupan sama sekali karena bumi yang masih panas. Kemudian masuk ke zaman Paleozoikum, dimana makhluk hidup mulai muncul, yaitu hewan mikroorganisme atau bersel satu. Dilanjutkan dengan kemunculan dinosaurus pada zaman Mesozoikum, dan mulai munculnya hewan primata pada zaman Neozoikum, hingga akhirnya muncullah manusia. Hari ini kita akan belajar pembagian zaman berdasarkan ilmu arkeologi atau berdasarkan benda-benda peninggalan sejarah. Pembagian zaman berdasarkan ilmu arkeologi atau benda-benda peninggalan sejarah terbagi dua. Yang pertama, zaman batu yang terbagi menjadi empat zaman, yaitu zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Yang kedua, zaman logam yang terbagi menjadi tiga zaman, yaitu zaman Perunggu, zaman Perak, dan zaman Besi. 1. Zaman Batu Sesuai dengan namanya, zaman batu merupakan suatu masa atau zaman yang mana masyarakat masih menggunakan peralatan yang terbuat dari batu. Peralatan yang dibuat tersebut guna meringankan kegiatan dan aktivitas yang dilakukan. Karena semua barang atau peralatannya terbuat dari batu, tidak heran jika zaman ini sering disebut sebagai zaman batu. Dan perlu diketahui juga, pada zaman batu ini, logam dan bahan-bahan lainnya masih belum dikenal. Zaman Paleolitikum Pada zaman ini, alat-alat yang dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari, menggunakan batu yang masih sangat kasar. Alat-alat ini, biasanya digunakan untuk berburu dan mengumpulkan makanan. Manusia hidup dalam kelompok kecil antara 10 sampai 15 orang, dan berpindah-pindah. Hasil peninggalan Satu, kapak genggam Dua, kapak primas Tiga, alat-alat dari tulang Zaman Mesozoikum Pada zaman ini, alat-alat yang dipergunakan masih sangat kasar, tapi ada upaya untuk diperhalus. Dengan mencoba mengasahnya Hasil peninggalan Satu, kapak genggam sumatera Dua, mata panah bergerigi Zaman Neolitikum Peralatan pada zaman ini sudah sangat halus, bahkan sudah diukir Selain itu, manusia sudah hidup menetap dan sudah bisa atau sudah mampu menghasilkan makanan sendiri Alat-alat peninggalan Yaitu Satu, kapak persegi Dua, kapak lonjong Tiga, mata panah dan mata tombak Zaman Megalitikum Manusia yang hidup di zaman ini Yaitu mereka Mampu membuat bangunan-bangunan besar Yang terbuat dari batu Banyaknya bangunan-bangunan besar yang terbuat dari batu Berhubungan dengan yang namanya kepercayaan Manusia pada zaman itu Hasil peninggalan Satu, sarkofagus Dua, kubur batu Tiga, arca Empat, punden berunda-unda Lima, menhir Atau tugu batu Enam, dolmen Yaitu Meja yang terbuat dari batu Tempat untuk meletakkan sesaji Jawaban dari soal berikut Ditulis di buku catatan Langsung dikumpul Di sekolah Di meja saya Saya tunggu paling lambat Hari Sabtu Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih